Hai, ini channel ku Hai, bertemu lagi dengan pengamat santai Di video kali ini, pengamat santai akan membahas Toko pewayangan Pandawa 5, khususnya toko pewayangan Bima Anak kedua, Jari, Kunti, dan Pandu Sebelum ke pembahasan, langkah baiknya kalian menonton video-video sebelumnya yang pengamat santai sajikan Biar gak gagal paham ya Yuk, tonton video-video yang tersedia di playlist pengamat santai Pengamat santai juga akan mengingatkan kepada kalian Apabila kalian belum subscribe channel pengamat santai Coba tekan tombol subscribe-nya ya Dan jangan lupa, klik tombol loncengnya Biar kalian tahu apa saja yang pengamat santai sajikan Yuk, kita mulai pembahasan Bima Anak kedua dari Toko Pandawa 5 Kata Bima dalam bahasa Sangsakerta Artinya kurang lebih dari hebat Ataupun dasyat Juga mengerikan Nama lain Bima yaitu Werhodara Diambil dari arti perut serigala Yang merajuk kegemarannya makan Nama julukan yang lain adalah Bima Sena Yang berarti Panglima Perang Dalam Wiracarita Mahabrata Diceritakan bahwa Kunti berseru kepada Bayu Ingin memiliki anak kedua selain Yudhistira Bayu adalah Sang Dewa Angin Atas anugerah dari Bayu Bima lahir Dan Bima menjadi orang yang paling kuat Dan penuh dengan kasih sayang Bima atau Werkudara dikenal pula dengan nama Balawa Rata Sena, Pirawa, Dandun Wacana, Nagata, Kusumayuda, Kowara, Kusumadilaga, Pandu Siwi, Bayu Suta, Sena atau Wijasena Bima putra kedua Prabu Pandu Raja Negara Astina dengan Dewi Kunti Pada masa kanak-kanak Kekuatan Bima tidak ada tandingnya diantara anak-anak sebayanya Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya Yaitu Kurawa Duryudana salah satunya Kurawa sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima Pada suatu hari ketika para Kurawa serta Pandawa pergi bertamasa di daerah Sungai Gangga Duryudana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima Yang sebelumnya telah dicampur dengan racun Karena Bima tidak curiga Ia menyantap makanan tersebut Makanan tersebut membuat Bima jatuh pingsan Lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryudana dengan menggunakan tanaman menjear Setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai Ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuh badan Bima Secara ajaib bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima Ketika sadar Bima langsung melepaskan ikatan tanaman menjalar yang merilit tubuhnya Lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya Yaitu Wasuki Saat Wasuki mendengar kabar bahwa putra pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya Ia segera menyambut Bima dan memberi minuman Yang semangkuknya memiliki kekuatan setara dengan 10 gajah Bima meminumnya 7 mangkuk Sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat Setara dengan 70 gajah Bima tinggal di istana Nagabasuki selama 8 hari Dan setelah itu ia pulang Pada usia remaja Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona Dalam mempelajari senjata Bima lebih mengusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada Sebagai mana Duryodhana Mereka berdua menjadi murid baladewa Yaitu saudara Kresna Yang mahir dalam menggunakan senjata gada Dibandingkan dengan Bima Baladewa lebih menyayangi Duryodhana Dan Duryodhana juga setia kepada baladewa Dalam pewayangan Jawa Bima memiliki sifat gagah berani Teguh, kuat, rabah, patuh dan jujur Juga bijaksana Serta menganggap semua orang sama derajatnya Sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus Ataupun duduk di depan lawan bicaranya Bima melakukan kedua hal ini Atau bicara dengan bahasa kasar Dan duduk hanya ketika menjadi seorang resi Dalam lakuan Bima Suci Dan ketika dia bertemu dengan Dewa Ruci Ia mahir bermain gada Serta memiliki berbagai macam senjata tentunya Antara lain Kuku Pancanaka Gada Rujang Pala Bergawa atau Kapak Besar Dan Barga Wasta Sedangkan jenis ajian yang dimilikinya Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran Yaitu Gelung Pudak Satagel Bima atau Werkodara Adalah seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabrata Ia merupakan putra kunti dan dikenal sebagai tokoh pandawa yang kuat Selalu bersifat kasar dan menakutkan bagi musuh Walaupun sebenarnya berhati lembut diantara pandawa Dia berada di urutan kedua dari lima bersaudara Bima mempunyai dua orang saudara kandung bernama Punta Dewa dan Arjuna Serta dua orang saudara lain ibu Yaitu Nakula dan Sadewa Bima tinggal di Kadipaten Jodipati Wilayah negara Amarta Bima mempunyai tiga orang istri dan tiga orang anak Satu Dewi Naga Gini Berputra Arya Anan Taraja Dua Dewi Arimbi Berputra Raden Gatot Kaca Dan Dewi Urangayu Berputra Arya Anan Pasena Oke segitu dulu ya Pembahasan tentang Bima Anak kedua dari lima pandawa Apabila ada pembahasan yang kurang Boleh kalian berkomentar di kolom komentar Yuk kita sama-sama belajar Tentang sejarah pewayangan yang ada di Indonesia Khususnya wayang golek Mari kita budayakan seni tradisional pewayangan Yang tentunya sudah melegenda Jangan bikin redup ya Yuk kita tingkatkan Kita kenalkan kepada dunia lagi Supaya makin membahana Salam dari pengamat santai Salam dari tanah Sunda Sampurasun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati